Pembalap viral pinjam dulu 100 yakni Maverick finales curhat sedang rindu dengan sang buah hati di negara asalnya. Pembalap Spanyol itu mengungkapkan hal tersebut setelah melakoni balapan MotoGP Indonesia 2023 akhir pekan lalu. Namun meski begitu ia mengaku masih betah menikmati keindahan alam di Lombok Nusa Tenggara Barat. Seperti yang diketahui Top Gun julukan dari Maverick finales baru saja tampil gemilang di MotoGP Indonesia 2023. Ia berhasil finis di posisi keempat dalam sprint dan kemudian menjadi runner-up dalam balapan utama di sirkuit Mandalika. Sehari selepas balapan utama finales langsung melepas penat dengan berlibur di sekitaran Pulau Lombok. Ia menikmati keindahan alam laut di Pulau Gili Trawangan dan berenang bersama penyu dan ikan-ikan yang indah. Selain itu pembalap Aprilia Racing Team itu juga sempat ikut memancing bersama beberapa pemandu wisata setempat. Hal tersebut diketahui dari foto-foto dan video yang diunggahnya di Instagram pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Dari unggahan itu terlihat Maverick finales melakukan snorkeling untuk melihat pemandangan menakjubkan di dalam laut Gili Trawangan. Pembalap yang viral karena meme pinjam dulu seratus itu sepertinya sudah terlanjur cinta dengan suasana di Indonesia. Dimana tidak semua postingannya di Instagram menggunakan caption bahasa Indonesia. Dan yang terbaru pembalap 28 tahun itu mengunggah posting yang terupdate dengan kalimat pelan-pelan Pak Sopir. PINHALES! 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 No, no, no. Not like sketch one. Eh, not like sketch one. Kalau kita ambil martin ya, mebalik PINHALES? PINHAALS! 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 Terima kasih telah menonton!